Intro Film drama komedi karya anak bangsa kita ini diedarkan tahun 2019 Judulnya Terlalu Tampan Film ini memorable di masa edarnya Walaupun humornya receh dan lebay Ternyata dianggap menghibur dan keren visualnya Juga memiliki pesan moral Tanpa berlama-lama let's go ke alur ceritanya Intro Si Tampan diceritakan hidup dalam keluarga yang turun temurun Sudah tampan sejak lahir dan dipuji-puji ketampanannya Lihatlah okis ia kakak Ia menjual ketampanannya sebagai influencer sosial media Juga penulis buku tips PDKT Ini ayah di masa muda ia lebih sadis dari yang paling sadis Maksudnya jejak dan saksi telah mencatat Ia pernah pacaran dengan 1200 gadis Sebelum akhirnya bertemu ibu mereka Nah ibunya juga ganteng Lihat guys kumis tipis yang maskulin milik ibu Terakhir anak bongsu tokoh utama kita bernama Kulin Ia satu-satunya anggota keluarga ini yang gak happy Dengan ketampanannya Tampan itu siap dikejar-kejar Bikin ribet dan menyiksa mental Kata dia Kakak dan ayah pergi tiap hari Tapi Kulin tiap hari gak mau keluar rumah Dari dulu ia sekolah online homeschooling Sekarang kelas 12 Kerjaannya main kartu di kamar sambil mengajak ngobrol seekor ikan piaraannya Kegiatan Kulin diawasi melalui CCTV Keluarganya cemas melihat perkembangan Kulin Okis gak pernah bosan membujuknya untuk keluar rumah Dia sering menunjukkan foto gadis cantik untuk dikenalkan Tapi Kulin hanya tertarik dengan ikan Atau dengan gadis yang memandangnya dari kepribadian saja Dan itu gak ada Kata dia Ayah pun gagal total memotivasi Kulin untuk keluar rumah Akhirnya ayah ibu sepakat untuk pura-pura mengalami masalah keuangan Dan operasi rahasia untuk Kulin pun dimulai Suatu malam Kulin terbangun untuk mengambil minum Okis mengarahkan orang tuanya untuk mulai akting di kamar yang dibuka pintunya Kulin pun terpojok ia syok mendengar biaya homeschooling telah menjadi beban terbesar bagi orang tua Drama berlanjut mereka hanya mampu sarapan dengan telur orak ari Kulin jadi gak enak hati ia gak mau lagi menjadi beban Kulin menyampaikan keputusan besar untuk sekolah reguler mulai semester depan Keluarganya sangat happy tapi ada syarat dari Kulin Kulin cuma mau masuk ke sekolah khusus cowok Sebetulnya keluarga lebih setuju dengan sekolah heterogen Tapi keluarga tetap merayakan keputusan Kulin yang dramatis ini Waktu berjalan hari pertama bersekolah tiba Kulin diantar kakaknya naik motor Ia turun tapi gak mau melepaskan helm Ia berencana memakai helm selama berada di sekolah untuk menyembunyikan ketampanan Sudah pasti Kulin jadi pusat perhatian Tiba di kelas ia menolak melepas helm walaupun perintah itu datang dari sidi tukang buli dan anak buahnya Nah guru wanita masuk kelas dan segera terfokus pada helm Guru memaksa Kulin yang menolak untuk melepas helmnya Kulin terpaksa membuka helm dengan cara dramatis Scene berikut sekolah heboh ambulan datang Bu guru tadi diberi alat bantu nafas Hari pertama dan jam pertama berada di luar rumah Ketampanan Kulin telah memakan korban Ia sembunyi Murid-murid lapor kepala sekolah tentang anak baru berwajah terlalu tampan Kulin panik ia kabur pulang melewati lorong Tapi kakinya disandung kemudian diseret oleh geng bernama Tiga Tak Yang dipimpin oleh Sidi anak dari kepala sekolah SMA ini Sidi minta Kulin menyerahkan proposal ke sekolah homogen khusus wanita Tugasnya membujuk Amanda untuk menyetujui acara prom gabungan Sidi ingin mengajak Amanda pergi ke prom gabungan tersebut Dan Sidi sudah 3 tahun mengulang kelas 12 dan gak mau lulus SMA Sampai prom gabungan tersebut terlaksana Sidi juga menugaskan Kibo korban buli untuk menemani Kulin Jika Kulin gagal memanfaatkan ketampanannya untuk membujuk Amanda Kepala Kulin akan bernasib sama seperti helm miliknya Di buli membuat Kulin jadi kesal Kibo membujuknya jangan lapor pada kepala sekolah Percuma kata Kibo Kulin nekat ia happy karena kepala sekolah juga marah dengan tingkah Sidi putranya Tapi Kulin jadi gak happy karena kepala sekolah lanjut minta tolong Kulin harus memanfaatkan ketampanannya mengikuti kemauan Sidi Hari pertama di luar sekolah telah mengejutkan Kulin Tapi ia beruntung mempunyai Kibo Mereka pun berteman dan memutuskan untuk mengantar proposal Besoknya mereka pergi ke sekolah BBM Nah anak BBM segera mencium bau atau aroma laki-laki Sialnya lagi murid-murid cewek punya peraturan super kejam Gak ganteng dilarang dateng Semua berteriak marah mengusir Kibo membuat Kibo panik Mereka juga marah-marah melihat laki-laki gak sopan memakai helm Lalu mereka minta helm dilepaskan Intinya rusuh ini gak bisa lagi dibikin tenang Kulin terpaksa membuka helm diikuti kejadian dramatis Ciwi-ciwi pun habis Scene berikut TV memberitakan kehebohan di SMA BBM Dimana gadis-gadis dibawa ke rumah sakit karena halusinasi Ada juga yang menangis histeris bahkan sebagian kesurupan Gara-gara melihat murid yang terlalu tampan kata presenter Kabar pun tersebar viral di media sosial Nah hari kedua di luar rumah Kulin langsung terkenal sebagai orang yang terlalu tampan Amanda murid tercantik se-SMA BBM Dan model tercantik se-Jakarta Selatan Juga melihat berita dan terpesona Ia memikirkan rencana untuk mendapatkan hati Kulin Malam itu juga rumah Kulin banjir oleh turis ciwi-ciwi Okis makin eksis dalam siaran langsung TV Dan ayah Kulin tega-teganya menjual tiket masuk untuk house tour Ibu Kulin juga tega-teganya mengantar turis untuk melihat kamar Kulin Dimana Kulin? Ia masih sembunyi di jalanan Tiba-tiba melihat rumahnya penuh dengan turis Ia pun kecewa telah dimanfaatkan oleh keluarganya Nah TV ini juga iseng banget memasang tampang helm Akhirnya Kulin tambah menderita dalam pelariannya Kulin sembunyi di atap gedung dari kejaran maniak wajah tampan Ia juga menolak permintaan keluarga yang menelponnya untuk pulang Klimaksnya ia mendengar fotonya dijual dan ikan peliharannya mati direbut oleh turis Kulin syok lalu berdiri di tepi atap Tiba-tiba ada gadis yang mengagetkannya dari arah belakang Kenapa lo gak jadi lompat lo takut? Kata dia Kulin menatapnya dan kaget karena gadis ini gak pingsan dan gak mimisan Bahkan gadis ini menganggap Kulin halusinasi dan ia menolak bicara dengan Kulin Ia pergi meninggalkan Kulin Membuat Kulin jadi gugup dan gelisah Pertemuan singkat telah mengubah hari dan hati milik Kulin Kulin menelpon Kibo yang menjemput dan mengajak ke rumahnya Nenek Kibo menyambut Kulin yang menyamar dengan baju wanita Nenek mengizinkannya tinggal disini selama yang ia inginkan Di kamar Kibo Kulin melihat dua kartu langka kesukaannya Ia kagum karena Kibo bisa mendapatkannya dan ia senang Kibo punya hobi yang sama Besoknya Kulin menceritakan pesona gadis di atap gedung yang memakai seragam sekolah BBM Hari berikut mereka pergi ke sekolah BBM Niat utama untuk mencari gadis atap tapi lebih dulu bertemu Amanda Kedatangan Kulin membuat satu gadis menjadi mimisan disaksikan Amanda yang merasa deg-degan Mereka pun bertemu dan memberinya proposal acara prom dari Sidi Nah Amanda pura-pura gak terkesan pada ketampanan Kulin Tapi setelah Kulin pergi hidung Amanda mimisan karena melihat Kulin Dan Amanda gak berdaya semakin menyukai Kulin Kehebohan lain Kulin dikepung gadis-gadis di tangga sekolah Mereka pun batal mencari gadis atap gedung Padahal ini orangnya Beberapa hari ke depan Kulin dan Kibo selalu bersama main game dan lainnya Mereka menjadi teman baik Hari berikut saat di kantin Sekolah BBM memberi kabar setuju untuk prom gabungan Tugas Kulin dan Kibo berakhir dengan perayaan lebay yang dramatis Suatu sore Kibo mengajak Kulin bermain futsal Di tempat Kibo sering menemui gebetan Kibo Bernama Rere Saat futsal ciwi-ciwi merapat di pagar Kulin terjatuh menyipratkan keringatnya ke lawan main Yang langsung terkena efek ketampanan Kulin Dan dikejar-kejar gadis selama 2 jam Lanjut Kulin memperhatikan ada gadis atap Yang ternyata bekerja di warung futsal Tiba-tiba datanglah Kibo yang mengenalkan Rere sebagai teman Lanjut Kulin jadi tahu ternyata Rere juga suka dengan Kibo Yang membuat Kulin jadi cemburu Ia duduk bertiga tapi garing sendirian Kulin jadi susah tidur memikirkan Rere Perasaan ini baru terjadi baginya Dan Kulin ingat kakaknya adalah master PDKT Ia bertemu Okis keesokan hari Untuk memperbaiki hubungan dan konsultasi tips PDKT Kulin menutup rapat wajahnya Okis menangis happy karena telah lama menunggu Kulin untuk minta nasihatnya Ayah ibu juga datang Kulin sudah memaafkannya Ia berpikir jika keluarga tak menjual ketampanannya pada turis Maka ia gak akan kabur gak akan bertemu Rere Kemudian mereka belanja makanan Okis memberikan tips apa yang harus dilakukan oleh Kulin Dan Kulin mengikuti saran kakaknya Di depan Rere ia mencatat apa saja kesukaan gebetannya itu Ternyata Kibo jauh lebih tahu tentang Rere Kulin kalah cepat Suatu sore saat olahraga Amanda turun dari mobil ia datang ke sekolah anak laki Satu cowok pingsan dibuatnya Amanda bertemu Kulin dan mengundangnya ke acara ulang tahunnya Ia juga memberikan handphone berisi nomor teleponnya Sebagai tanda ia menyukai Kulin Undangan untuk satu orang di sekolah homogen ini Berarti mengundang satu sekolahan Dan Kulin gak tahu Hari berikut Kulin Kibo Rere pergi karaoke Di sini Kulin merasakan Rere lebih tertarik pada Kibo daripada dengan dirinya Bahkan ketika Kulin mendapat giliran berduet Rere tetap mengajak Kibo Nah saat Kibo di luar ruangan Kulin yang cemburu segera bertanya terus terang Apakah Rere suka dengan Kibo Tapi Rere gak mau mengaku Lalu Kulin berbohong ia bilang Kibo suka banget dengan Amanda Wajah Rere pun langsung drop Dan ini sudah menjawab pertanyaan Kulin Tapi ia juga minta Rere membuktikannya sendiri di acara ulang tahun Amanda Tiba di rumah Kulin menelpon Amanda yang happy untuk membantu apapun yang Kulin minta Berikutnya hari ulang tahun Amanda tiba Kulin dan Kibo juga tiba Nah Amanda menyambut dengan cara aneh Karena Amanda lebih tertarik pada Kibo Semakin aneh lagi karena Amanda mengajak Kibo untuk pergi berdua bicara hal pribadi Saat yang sama Rere tiba Rere sendirian Dan Rere melihat Amanda mencium Kibo Ia patah hati berlari seolah ingin mati saja Sidi dan geng juga melihat Amanda mencium Kibo Amanda pun menghapus sisa ciuman Kulin mengikuti Rere Ia memanfaatkan Rere yang sedang rapuh-rapuhnya Kata Kulin Terus terang ia bilang menyukai Rere Dalam hatinya Kulin berkata sudah merusak persahabatan dengan Kibo demi Rere Berhasilkah Kulin Kulin yang terlalu tampan ditolak cewek Di tempat lain Sidi yang cemburu Kibo dicium Amanda Segera mengeroyok Kibo di tempat parkir Setelah Sidi pergi Kulin membawa Kibo pulang yang dirawat oleh nenek Malam ini Kulin mendengar Kibo berteriak kesakitan Kulin jadi menyadari telah melakukan kejahatan pada sahabatnya Telenovela kegemaran nenek juga lebay ikut-ikutan membuat Kulin halusinasi untuk minta maaf Hari berjalan Kibo memberi hadiah kartu legendaris koleksi Kibo yang sudah lama diinginkan oleh Kulin Kulin mengaku gak pantas menerimanya dan segera mengakui semua kesalahannya Kibo terkejut dan terluka oleh pengkhianatan Kulin Padahal jika saja Kulin mengaku suka sama Rire Maka kata Kibo Kibo akan mundur memberi kesempatan Ucapan Kibo membuat Kulin semakin nyesek Kibo pun mengusir Kulin tak peduli malam sedang hujan Ia marah dan Kulin angkat kaki di tengah hujan Kulin pulang setelah satu bulan pergi Keluarganya senang tapi Kulin tak mau cerita apapun dan ia mengunci diri di kamar Hari-hari Kulin diisi rasa kangen kehilangan sahabatnya Sesekali mereka di tempat yang sama di sekolah Tapi Kibo tak mau lagi melihat Kulin Hari berlalu saat makan Kulin makin diam oleh hiburan lawakan okis yang garing Hati Kulin tetap down Padahal ayahnya bilang Kulin gak lulus SMA tahun ini juga gak apa-apa Ibu pun segera bertindak Karena sangat khawatir pada anaknya Ibu mendekati Kulin sambil membawa ikan piaraannya yang ternyata tidak mati Ibu berkata Setiap kejadian pahit yang Kulin alami apapun itu Pasti akan sebanding dengan hasilnya nanti Dan Kulin boleh sekolah homeschooling lagi Jika memang itu yang diinginkan oleh Kulin Keluarga hanya ingin Kulin bahagia dan siap melakukan apa saja untuk Kulin Kata ibu Yang terpenting buat mama sekarang Kulin bahagia Kulin tersentuh oleh kata-kata ibunya Ia menyadari dirinya telah memiliki orang-orang yang telah mendukung kesuksesannya Kulin jadi termotivasi untuk memperbaiki hubungan dengan sahabatnya Keesokan pagi Kulin pergi ke tempat Rere dan menceritakan semuanya Setelah itu Kulin cabut ke rumah Kibo untuk minta maaf Awalnya Kibo menolak dan mengusir Tapi Kulin bertanya perasaan Kibo pada Rere Kibo pun menjelaskan sangat menyukai Rere Nah Kulin menunjukkan handphonenya Ia berkata Rere mendengarkan semua percakapan di teleponnya Cara ini berhasil membuat Kulin mendapatkan Kibo lagi sebagai sahabatnya Kemudian semua pergi ke pesta prom Kibo ngedate bersama Rere Kulin sudah pasti dengan Amanda Sedangkan Sidi gak ada yang peduli dengan dia Kulin dan Amanda meraih Raja dan Ratu Pesta Prom Berdua menerima gelar Ketika bersama Amanda di panggung Kulin mendengar suara seorang gadis yang berkata Tampang Kulin biasa aja Kulin pun tertarik pada pemilik suara Inilah tanda awal hubungan baru bagi Kulin di akhir film